Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan nikmatnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini, Senin 23 Agustus 2021 bersama Elnusa Petroleum School, yang mana pada hari ini kita masuk ke sesi 53 dalam acara setting session. Yang terhormat Bapak Ali Mundakir, selaku Direktur Utama PT Elnusa TBK. Yang terhormat Bapak Roni Hartanto, selaku Direktur Operasi Merangkap Direktur Pengembangan Usaha. Yang terhormat Ibu Teni Elfrida, selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Merangkap Direktur Keuangan. Yang terhormat pembicara pada hari ini yaitu Bapak Taufik Ismail, Jajaran Manajemen PT Elnusa TBK dan Anak Perusahaan Elnusa, serta Bapak Ibu dan Rekan-Rekan Perwira Elnusa yang berbahagia. Selamat datang saya ucapkan dalam acara sharing session. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik Ismail yang telah berkenan untuk bersedia menjadi narasumber pada hari ini. Dan tema yang akan dibawakan yaitu pengelolaan dana darurat. Dan acara ini akan berlangsung selama 1,5 jam ke depan hingga jam 11.30 waktu Indonesia bagian Maret. Perkenalkan, saya Rita Rosita atau Oci yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu dan Rekan-Rekan sekalian, sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa untuk lancaran acara pada pagi hari ini agar dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita dan perusahaan. Untuk itu, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan video Safety Woman sebagai budaya yang ada di PT Elusa TBK. Terima kasih telah menonton! 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 beberapa gambaran singkat dari pembicara pada hari ini, dan langsung saja, untuk memulai acara rumah paran materi, kita langsung saja undang pembicara pada hari ini bersama-sama kita, yaitu Bapak Taufik Ismail Selamat pagi Pak Taufik Ismail Pagi Mbak Oci Assalamualaikum Waalaikumsalam Kabarnya gimana Pak hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat Alhamdulillah, baik Pak Pak Taufik Ismail, sepertinya mungkin disini sudah ada 210 attendis yang bergabung bersama kita, dan langsung saja nih, saya persilahkan kepada Pak Taufik untuk memulai sharing session pada pagi hari ini, silakan Pak Taufik Saya isin share screen ya Silakan Pak Screen Apa sudah kelihatan di sini Iya, sudah Sudah Pak Saya Oke Oke, baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman Selamat pagi semua Kali ini dari El Nusa Petroleum School Saya kemarin dapat undangan dari Mbak Oci dan juga Mbak Fajr ini untuk mengisi di acara El Nusa Petroleum School Nah, saya terima kasih atas undangannya Terima kasih Kali ini kita akan coba apa ya bahas mengenai pengelolaan dana darurat tapi nanti silakan aja kalau teman-teman ada yang mau bertanya di luar dana darurat feel free to ask ya kalau masih termasuk dalam personal finance akan saya coba jawab si Mbak Fajr ya Oke Ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Oci ya saya di keuangan Pertamina Persero sekarang lagi ditempatkan di dana pension Pertamina beberapa sertifikasi perencana keuangan yang sudah saya ambil khusus untuk yang satu tadi terakhir itu apa Islamic Financial Panel itu masih sedang saya tempuh saat ini jadi belum belum lulus mudah-mudahan lulus setelah ini lalu di luar itu saya ada channel youtube mentor keuangan dan gudang mas rehan instagram juga ada dan website di mentorkeuangan.com nah ini beberapa buku yang sudah saya tulis ada dompet sehat karyawan muda 27 jurus makanan finansial lalu do it yourself personal finance dan terakhir ini adalah ebook gold-based financial planning nanti teman-teman yang mau download kalau yang terakhir ini dia ebook dan free silahkan download aja langsung di mentorkeuangan.com kalau yang lainnya kebetulan buku cetak namun menurut info dari Mbak Oci nanti ada jadi door price juga nih ya nanti yang dompet sehat sama do it yourself mudah-mudahan nanti teman-teman ada apa oke gak usah lama-lama kita langsung ke materi ya kita santai aja sifatnya ini mungkin diskusi ya karena bisa jadi teman-teman juga ada yang lebih kompeten dan pengalaman daripada saya saya sifatnya diskusi kalau ada yang saya gak mampu jawab pasti nanti saya akan coba cari tapi mudah-mudahan semuanya bisa saya sampaikan pendapat saya namun pendapat saya bukan merupakan nasihat keuangan ini disclaimer berpasti berdiskusi lah dengan perancana keuangan Anda sebelum mengambil keputusan jadi tinggal cari financial planner yang teman-teman percaya ya nah ini mengenai dana darurat nah ini langsung kita ke satu kasus yang cukup ya viral lah ya ini beberapa bulan setahun malam mungkin ya seorang karyawan swasta gaji 20 juta ya awalnya lalu setelah covid hanya digaji 10 juta ada cicilan mobil KPR ya sisanya hanya 500 ribu nah kalau berdasarkan salah satu rasio perencana keuangan yang kita sering pakai yaitu debt service ratio ini 48% padahal standarnya biasanya teman-teman kalau ngambil cicilan di bank itu kan 30% nah dia sebelum covid aja udah 48 lalu setelah covid meningkat menjadi 95 karena pendapatannya turun separuh alhasil dia kebingungan nah inilah kebingungan ini salah satunya karena tidak memiliki dana darurat ya itu satu lalu yang kedua nih ini kasus kedua ini juga sangat viral juga tahun lalu ya ada seorang klien financial planner yang cukup terkenal tapi lalu dia dikelola dananya padahal sebenarnya seorang perencana keuangan itu tidak boleh mengelola dana kliennya yang boleh mengelola dana siapa itu harusnya manajer investasi nah manajer investasi itu sebuah badan bukan orang kalau yang orangnya adalah WMI biasanya wakil manajer investasi nah ini dikelola nih oleh si perencana keuangan dikelolanya di saham padahal mau dipakai untuk nikah jadi dari maju dari klien masuk sebagai klien 2018 mau nikah 2020 jadi hanya 2 tahun tapi lalu dikelolakan dananya di saham jadi sebenarnya itu lebih cocok mungkin teman-teman udah tahu kalau saham itu kebanyakan buat investasi jangka panjang akhirnya begitu nilai investasinya turun sedang minus dia mau nikah bingung karena gak punya dana darurat itu contoh kedua yang ketiga ini adalah gini nah ini yang marak juga kalau kemarin sering disebut atau dipompom pompom saham dari beberapa influencer atau celebrity gitu ya mereka mengambil saham-saham tertentu lalu diikuti oleh para orang masyarakat ini yang belum terlalu paham mengenai saham atau bagaimana cara berinvestasi akhirnya untuk investasi dia pinjem dari sana sini ini semuanya uangnya dia mau bunuh diri ini ada yang udah pinjem online 10 aplikasi pinjol ada yang pakai uang harisan dan uang titipan ibu-ibu PKK pakai tanah gadai untuk berinvestasi alhasil pada saat investasinya turun dan saat ada kebutuhan dia gak bisa memenuhi hutang disebut dalam hal ini adalah kebutuhan untuk menunasi hutangnya karena gak punya dana darurat nah ini ada lagi ini pinjol ini saya kasih di awal contoh-contoh dulu jadi biar teman-teman ini ya aware kenapa sih kita perlu dana darurat ini pinjaman online semuanya teman-teman kalau bisa kalau gak ada kebutuhan banget ini jangan sampai pinjaman online kalau sudah sampai gak bisa bayar ini sangat apa ya wah rewet lah ini kontak kita di di spam lah masukin semua mereka sama dek kolektornya belum ada lagi yang terakhir ini kisah hutang ini ada satu orang yang mempunyai hutang sampai ini kebetulan sedang saya sedang saya tangani lah ini saya sendiri sebenarnya bukan seorang perancara ruangan yang buka praktek ya saya gak seperti itu tapi ini kebetulan ada teman yang meminta tolong kepada saya untuk mengatasi permasalahan ruangannya nah dia bayangin aja nih punya sembilan akun hutang ya kredit 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 kta kopasi kantor sampai ada dua karena satunya pakai namanya dan satunya pakai nama orang lain dan KPR totalnya saat ini 228 juta saldonya dan setiap bulan dia harus cicil kurang lebih 13 juta nah teman-teman tebak gajinya berapa hanya 7 juta rupiah gaji 7 juta rupiah cicilan utangnya bulanannya 13 bisa dibayangin pusingnya seperti apa oke jadi darurat itu sebenarnya apa sih jadi ini bisa dibaca sendiri nanti materi nanti Mbak Hoci bisa sampaikan ke teman-teman intinya adalah dana khusus yang disiapkan untuk keperluan yang sangat mendesak ya segera dan sifatnya darurat dana darurat harus ditempatkan pada instrumen yang aman liquid dan mudah diaksis intinya ini adalah untuk hal-hal yang mendesak dan emergensi ya kalau di nomestopedia seperti kehilangan pekerjaan ya pesakit yang membutuhkan biaya besar kerja di saat bukaan ya bisa itulah dana darurat nah ini tadi ya kalau Anda dipecat ya PHK dulu saya sering menggunakan contoh PHK ini untuk mengapa kita harus memiliki dana darurat ya dalam bayangan saya kalau seseorang bekerja dengan baik ya gak macem-macem rajin lah pokoknya ya kecil kemungkinan dia akan di PHK tapi ternyata di tahun lalu sampai tahun ini kita saksikan bersama-sama tingkat PHK sangat banyak karena ada sebab lain dari pandemi jadi orang-orang yang sudah memiliki dana darurat itu akan tertolong namun kalau tidak memiliki pasti akan sangat susah ya atau ada kerusakan mobil nih contoh lain kerusakan mobil tapi teman-teman gak mengastrasikan mobilnya atau rumah ini rumahnya sampai roboh ya kalau kita mungkin kalau ada kerusakan ada pelakon yang rusak atau roboh karena angin nah mungkin dana darurat bisa bermanfaat untuk mengganti kerusakan rumah tersebut atau ada sakit kondisi sakit dimana tidak di cover oleh asuransi atau terjadi kondisi kedukaan teman-teman ini pernah terjadi juga jadi sedang di luar negeri di keluarganya di Indonesia ada yang meninggal dia butuh tiket karena tiketnya ternyata cukup mahal dan butuh biaya yang sangat besar nah ini manfaat memiliki dana darurat banyaknya ini ada tidak berberutang jadi setelah ada keperluan mendadak dapat diatasi dengan dana darurat hidup lebih tenang kita punya dana cadangan ini seperti asuransi lah ya ini asuransi kita yang kita bangun sendiri kita siapkan dana sendiri kalau asuransi sendiri kan kalau perusahaan asuransi itu berarti kita transfer resikonya kalau ini kita coba talang sendiri kita hadapi sendiri lebih tenang saat pandemi ya rawan terjadi PHK atau kompetus teman-teman yang mungkin punya usaha juga pasti merasakan dampaknya ada dana dana darurat ini adalah sangat bermanfaat pengirim investasi tidak mulai investasi sebelum memiliki dana darurat yang cukup ini kebanyakan orang tahunya jadi wah butuh investasi ini kita semuanya invest ada gaji sekian langsung invest tapi tanpa sebelumnya mengetahui apakah dia sudah memiliki dana darurat yang cukup atau tidak jadi sebaiknya dana darurat itu sudah ada dulu sudah terbentuk dulu sebelum teman-teman mulai berinvestasi dana tersebut akan menjadi dana cadangan apabila investasi tidak mencapai tankepnya kalau ada juga resep kesehatan bila memakan biaya cukup besar dari kawar asuransi dana darurat bisa bermanfaat perbaikan rumah pun demikian atau musibah ini seperti tadi saat terjadi di perang lawan di luar negeri jadi musibah di Indonesia bisa gunakan uangnya untuk biaya pulang ini nah ini posisi dana darurat sendiri ada di dasar ya jadi pertama adalah arus kas dana darurat ini adalah gambar piramida perencanaan keuangan ini gambar ini sangat sering saya gunakan untuk memberikan ilustrasi ya jadi kadang teman-teman apa dulu sih yang harus disiapkan investasi duluan kah atau dana darurat kah asuransi duluan kah atau dana pensiun kah nah paling dasar adalah disini arus kas dana darurat jadi kalau arus kas teman-teman masih belum belum bagus masih defisit sebaiknya itu diperbaiki dulu ya kalau sudah surplus sudah imbang dana darurat sudah terbentuk baru lihat asuransinya seperti apa yang harus dimiliki yang pertama adalah asuransi kesehatan lalu jiwa lalu selanjutnya mungkin kalau teman-teman sebagai pengusaha properti usahanya bisa di asuransikan tujuan keuangan misalnya dana pendidikan anak lalu dana apa rumah atau dana lainnya silakan dimasukkan di level ini baru dana hari tua dan terakhir adalah distribusi atau perencanaan waris ini siklus perencanaan keuangan ini secara umum tapi mulai 20an tahun sudah mulai ada yang menikah pertama di rumah kendaraan asuransi lalu mulai investrasi dan baru merencanakan dana hari tua dan waris lalu di setelah pensiun pendapatannya sudah menurun tapi ini garis umum ya kalau teman-teman ada yang tidak seperti ini sangat mungkin saja terjadi tapi ini adalah garis yang umumnya terjadi jadi masih kecil mempunyai pendapatan berdua bulan baru mulai kerja beli rumah beli kendaraan karir beli kelemahan lalu mulai jadi bagaimana sih cara kita untuk melakukan persiapan dana darurat ini judul saja pengelolaan bagaimana ini ada beberapa hal atau lima hal yang harus teman-teman ingat pada saat akan melakukan pengelolaan dana darurat yang pertama adalah memisahkan antara rekening dana darurat dengan rekening operasional jangan digabung rekening operasional sendiri rekening dana darurat sendiri kenapa begitu supaya teman-teman tahu dana darurat teman-teman ini tetap atau tidak jumlahnya terkumpul sesuai kebutuhan atau tidak pisahkan saja di satu rekening misalnya rekening dalam satu bank rekening A ini buat dana darurat operasional untuk gaji dan pengeluaran sehari-hari ada di situ yang dana darurat gimana enggak boleh duta katik taruh aja di situ kalau beroperasional operasional dana darurat dana darurat kebanyakan yang mencampur antara rekening dana darurat dan rekening operasional itu jadi bingung jadi seakan-akan merasa bahwa saya masih punya uang banyak padahal itu sebenarnya adalah dana yang harus dia sisihkan dia tempatkan secara terpisah sebagai dana darurat akhirnya uangnya dipakai dan akhirnya dana daruratnya pun habis ada kejadian-kejadian seperti itu jadi jangan digabung kemudian yang kedua adalah isi harus mudah untuk diambil mudah diakses supaya untuk digunakannya lebih gampang diambil contohnya gimana jadi kalau pakai tabungan dengan ATM gampang tinggal cari ATM tarik uangnya kalau teman-teman taruh itu di properti dana darurat ditempatkan di properti lalu butuh uang propertinya misalnya di kota Bogor atau di kota Surabaya masih harus dijual dulu nah itu akan sangat lama ya ini harus gampang diambil untuk digunakan ketiga harus liquid ya liquid ini maksudnya apa kalau teman-teman tahu tiga pembagian aset kelas jadi kalau di perusahaan mungkin aset lancar aset bergerak tidak bergerak kalau di personal finance kita bagi menjadi tiga yaitu aset personal aset liquid dan aset investasi nah si dana darurat ini ada di mana dia ada di aset liquid jadi supaya dia harus liquid dana darurat itu harus liquid harus gampang digunakan berupa uang tunai kalau dia bukan berupa uang tunai dia harus mudah dikonversi tingkat liquiditasnya harus tinggi contohnya apa misalnya emas misalnya reksadana pasar uang itu gampang dikonversi menjadi uang tunai kalau reksadana paling butuh waktu sekitar tiga hari untuk menjadi uang tunai kalau teman-teman tadi punya properti yang dijadikan sebagai dana darurat butuh waktu lebih lama cari pembeli terus ya kalau harganya cocok tawar-tawar lagi ya prosesnya lebih lama jadi dana darurat itu harus liquid dan harus aman aman dari pencurian dan juga aman dari inflasi walaupun kalau menurut saya yang aman dari inflasi ini tidak terlalu apa ya tidak usah terlalu dipusingkan karena tujuan dari kita menyiapkan dana darurat adalah untuk secure untuk keamanan likuiditas kita dan artinya dia harus liquid kalau dia liquid paling gampang taruh tabungan sementara tabungan itu kalah rendah daripada tingkat inflasi jadi kita bisa ambil harus aman dari pencurian ya inflasi juga juga perlu menjadi perhatian sih makanya kadang kita bagi tingkat dana darurat kita itu jadi ada yang di tabungan ada yang di reksadana pasar uang yang untuk mengimbangi tingkat inflasinya nah kalau uang tunai ditaruh di rumah bagaimana ini rawan dong dari pencurian kalau emas gimana taruh di rumah juga rawan emas taruhnya di kalau uang tunai ya taruh aja di tabungan jadi harus aman tempatnya juga kemudian jumlahnya harus sepas harus cukup ada yang jumlah dana daruratnya sampai sangat banyak itu juga nggak optimal atau kurang kalau kurang malah daya yang paling enak adalah yang pas yang cukup nah cukup itu seberapa nih jumlahnya nah ini ini paling gampang adalah dilihat dari status masih lajang atau sudah menikah punya tanggungan atau tidak punya tanggungan ya anak punya anak atau tidak punya anak tapi secara umum jumlahnya adalah 3 sampai 12 kali pengeluaran gunanan ya teman-teman mungkin berapa kali saya punya anak 1 nah antara 3 sampai 6 kalau anaknya ada 2 itu lebih 6 sampai 12 saya single tapi saya masih menanggung adik dan orang tua misalnya jadi 3 sampai 6 bulan pengeluaran jadi range-nya adalah disini dan ini diambil dari jumlah pengeluaran ya bukan dari jumlah pendapatan nah ini tabel atau grafik yang saya coba buat ya untuk teman-teman lihat tadi bagaimana sih tingkat kemudahan untuk diakses dan likuiditasnya ya yang paling likuid dan paling mudah diakses apa uang tunai ya ini ada di dompet kita lah ini di dompet ya likuid banget udah berpawang tunai dan sangat mudah diakses tabungan ada di ATM mudah juga diakses dan likuid lalu gimana kalau depositor residen pasar uang emas ya ini likuiditasnya di bawah tabungan dan uang tunai ya tapi juga mudah diambil depositor kebanyakan sekarang secara online juga banyak reksesan pasar uang teman-teman tinggal buka aplikasi tinggal langsung redeem ya 2 hari 3 hari uangnya masuk emas juga sama kalau ada yang teman-teman punya emas di tabungan digital langsung pada hari itu juga atau kalau punya fisik emas ini sangat-sangat liquid ya teman-teman tinggal cari aja teman-teman yang butuh emas mau beli emas banyak sekali kalau saham bagaimana saham liquid juga dong mestinya karena cuma tinggal di klik-klik aja di aplikasi langsung terjual tapi dengan catatan kalau harganya anda cocok gitu ya SBA gimana liquid juga ini mudah diakses rata-rata mudah diakses tapi likuiditasnya paling utap paling tinggi adalah uang tunai kalau properti gimana kurang liquid ya tapi dia aman hijau nih kalau hijau nih aman lah jadi nilai inflasi karena cenderung nilai properti itu naik kalau saham bisa naik bisa turun jadi sangat volatile kalau SBN masih ada volatilitas tapi tidak terlalu tinggi seperti saham ini deposito cenderung stabil naik tabungan stabil walaupun kalah dengan inflasi tadi ya kalau uang tunai ini rawan untuk kecurian kalau teman-teman taruh dalam jumlah besar di rumah sebaiknya sebagian taruh di tanggungan nah ini beberapa rus mengenai dana darurat ini perlu teman-teman ingat-ingat jadi bahwa dana darurat itu hanya akan digunakan pada saat dibutuhkan dan ini bukan untuk keperluan sehari-hari bukan untuk keperluan yang didarurat-daruratkan ya kebanyakan seperti itu boleh gak mas hp saya rusak nih perlu ganti gitu ya untuk komunikasi sehari-hari tentu ini darurat saya yakin ini darurat kita udah-udah gak bisa lepas dari gadget atau hp komunikasi via aplikasi perpesanan email bahkan untuk hiburan juga ada di dalam gadget kita bisa jadi itu adalah kebetulan darurat tapi pertanyaan adalah gadget seperti apa yang akan dibeli dengan menggunakan dana darurat tersebut jangan-jangan nanti belinya mau yang baru keluar yang bisa dilipat-lipat itu harganya kan juga lumayan padahal sebenarnya kebutuhannya adalah hanya untuk komunikasi dan hiburan yang standar tergantung ke kondisi teman-teman masing-masing dan dana darurat ini sebenarnya kita gak mau menggunakannya kita gak mau sakit kita gak mau mobil rumah kita rusak kita juga gak mau cashflow kita minus apalagi di pihak kita pasti gak tahu jadi kalau teman-teman sampai menggunakan dana darurat ini itu artinya ada sesuatu yang tidak nyaman terjadi di teman-teman ya tadi ya hp jatuh rusak mobil rusak plafon rumah robo terjadi pengurangan gaji misalnya di perusahaan jadi kita sebenarnya gak mau menggunakan dana darurat ini kalau kita belum punya harus segera bentuk akumulasi jumlahnya berapa antara 3 sampai 12 kali pengeluaran bulanan nah khusus pada saat pandemi seperti sekarang ini saya banyak menyarankan teman-teman untuk menumpuk memupuk dana daruratnya lebih banyak jadi biasanya 3 bulan menjadikan itu 6 bulan kenapa demikian karena kita gak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir ada yang ngomong 2022 udah selesai udah semua vaksin PPKM sudah selesai ada yang ngomong sampai 2025 bahkan kondisi masih belum stabil kita gak akan tahu yang mana yang benar jadi tidak ada salahnya kita melakukan persiapan lebih lebih baik jadi kalau sekarang dana darurat teman-teman sudah ada mungkin 3 bulan segera bentuk lebih banyak lagi dicicil secara perlahan kemudian tentu saja kemudian tentu saja perlu money management yang bagus karena kalau kita masih defisit si defisit cash flow sekarang susah untuk membentuk dana darurat jangan membentuk dana darurat kalau masih defisit itu buat makan sehari-hari saja kadang masih susah seperti tadi kondisi yang dengan 9 akun utang perlu menunasi utang 13 juta per bulan sementara gajiannya 7 ini gimana cara membentuk dana darurat sementara untuk membayar kewajibannya saja masih susah oke Mbak Oci singkat saja kita banyak diskusi tanya-tanya lebih enak semestinya jadi silakan teman-teman kalau ada pertanyaan monggo ya baik terima kasih banyak Pak Taufik Ismail materi yang sungguh menarik ya Pak ya dan mungkin banyak sekali hal yang ini sudah banyak sekali juga yang masuk pertanyaan dari audiens ya mungkin memang pada kesempatan kali ini sangat menarik ya Pak ya mengenai pengelolaan dana darurat yang dimana jika ada kondisi tertentu seperti musibah sakit atau PHK dan kondisi kedukaan bisa jadi memang itulah yang dana yang kita perlukan untuk hal-hal itu dan menarik juga tadi bahwa disampaikan oleh Pak Taufik bahwa memang dana darurat ini adalah fondasi utama dalam piramida keuangan dimana menjadi hal yang paling penting tentunya dan perlu diketahui juga ya Bapak Ibu bahwa dana darurat juga mungkin harus memiliki sifat-sifat yang tadi sudah disebutkan yaitu dalam penyimpanannya jika di rekening harus dibedakan dengan rekening operasional kemudian harus mudah diambil untuk digunakan dan harus liquid mudah dikonversi menjadi uang tentunya dan dari tingkat keamanan juga harus dipertimbangkan dan yang terakhir jumlahnya harus pas sesuai status dan tanggungan yang diambil dari jumlah pengeluaran oke baik mungkin kita langsung saja Pak Taufik masuk ke sesi tanggung jawab dan diskusi yang sepertinya sudah banyak sekali pertanyaannya masuk kita mulai dari pertanyaan pertama Pak Taufik oke pertanyaan pertama ini dari anonimus pertanyaannya adalah izin bertanya dari mana sumber dana darurat yang paling optimal apakah dari gaji yang disisihkan jika memang dari gaji berapa persen estimasi dari gaji yang disisihkan terima kasih sebelumnya silakan Pak Taufik oke dari anonimus jadi sumber dana darurat yang paling optimal tentu saja dari jadi gak ada paling optimal dari mana ya intinya adalah dana darurat itu harus kita sisihkan kita bentuk dari pendapatan kita jadi pemasukan kita ya apakah saya gak tau kan apakah dari gaji atau apakah dari ada usaha lain intinya adalah tentu dari pemasukan atau penghasilan kita dan jumlahnya dibasarkan pada pengeluaran bulanan kita kalau tadi anonimus bertanya apakah dari gaji yang disisihkan asumsinya kalau dia kalau kebetulan mungkin L Nusa karyawan semua nih misalnya ya ya pasti dari gaji lah gajinya disisihkan dulu nah berapa persen nah ini saya lagi-lagi menggunakan rumus yang sangat umum digunakan ya Pak Oci yaitu rumus 10, 20, 30, 40 10, 20, 3, 40 10 ini adalah untuk kebutuhan teman-teman Untuk sosial dan agama Seperti untuk kewajiban bayar zakat Bersedekah, lalu ada memberikan sumbangan misalnya Membantu saudara juga misalnya Itu 10% dari gaji Lalu 20% adalah untuk tabungan dan investasi Ini yang sebaiknya kita ambil Posisi untuk mengisi dana darurat ini dari sini Darian 20% Karena di sini adalah tabungan atau investasi Kalau tabungan ini, oke lah kita anggap saja Ini untuk mengisi tabungan dana darurat Kalau investasi untuk mencapai tujuan keuangan Misalnya untuk beli rumah atau dana pendidikan Yang 30% adalah untuk cicilan utang Kalau ada Kalau nggak ada gimana? Ya bisa dimasukin dong buat nambahin Tabungan atau investasi Jangan kalau misalnya Saya 10% udah buat zakat Lalu 20% udah tabungan investasi 30% kan katanya buat utang Saya nggak ada utang Berarti saya boleh ngambil utang? Ya jangan juga Buat juga ngambil utang Kalau nggak ada keperluan Hati-hati sama utang Kalau memang tidak perlu banget Kalau teman-teman bisa ambil cash Silahkan ambil cash Ya utang sebaiknya hanya untuk kebutuhan yang Benar-benar primer Benar-benar darurat ya Itulah untuk utang Lalu 40%nya sisanya apa? Untuk konsumsi sehari-hari KSPB anak Listrik telpon Dapur Transportasi Itu 40% 10, 20, 30, 40 Nggak padanya Gampang kan ya Mbak Ocik ya 10 Kita apa buat? Zakat 20 buat tabungan investasi 30 buat cicilan utang 40 untuk konsumsi Jadi persen estimasi dari gaji yang disisikan Adalah dari yang 20% tadi Cuman Cuman lagi nih Personal finance ini Sangat personal ya Mbak Ocik Jadi nggak Mbak Ocik nanti beda sama si Anonymous Si Anonymous beda lagi sama saya Saya beda sama teman saya Nggak ada yang Lalu benar-benar harus 20% Nggak juga Bisa aja Mbak Ocik nggak punya utang 30% Saya punya utang saya Bahkan utang saya mungkin lagi 40% sekarang Misalnya seperti itu Teman saya utangnya lagi 50% Nah Cara pengaturannya akan sangat Berbeda-beda Tergantung dari kondisi Keuangan seseorang ya Tapi yang sebaiknya teman-teman pahami adalah Rumus Apa ya? Stand Bukan rumus ya Standarnya biasanya untuk Tabungan investasi itu minimal 10% Kalau saya cenderung 20% Gitu Baik Pak Taufik semoga terjawab Tadi Bapak atau Ibu Anonymous Memang pada prinsipnya Kembali lagi ke Cash masing-masing gitu ya Pak Taufik ya Cuma mungkin standarnya Seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Taufik Yaitu 10, 20, 30, 40 Yang dimana tadi 10-nya adalah Zakat 20-nya adalah tabungan investasi Dan dana darurat bisa dimasukkan ke situ 30%-nya adalah cicilan atau utang Dan 40%-nya adalah operasional sehari-hari gitu ya Pak ya Baik Umum sekali Gampang ya Pak ya Baik mungkin bisa menerapkan rumus tersebut Bapak Ibu sekalian Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Tapi sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mungkin tadi di awal Pak Taufik sudah menyebutkan Akan membagikan 2 buah buku ya Pak ya Nah 2 buah buku itu nanti akan diberikan oleh Pak Taufik Kepada seseorang yang mungkin nanti disini pertanyaannya Paling oke nih gitu ya Pak Taufik ya Jadi nanti akan dipilih oleh Pak Taufik dan Panitia Jadi untuk 2 orang yang beruntung Nanti akan dikirimkan langsung ke alamat masing-masing Iya Oke baik Gimana Pak? Lestanda tangan deh Bonus tanda tangan nih ya Pak ya Mantap Oke baik Pak Taufik kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak Pertanyaannya dari Pak Jafar Dan tadi sudah disebutkan juga nih Oleh Pak Taufik pada saat di awal presentasi ya Pak Dan memang banyak sekali kasus mengenai pinjaman online Nah disini adalah kita tahu Beberapa waktu lalu ada korban pinjam online Cuma karena telat bayar si peminjam fotonya di-share Berdampingan dengan foto porno Saya berpikir apakah yang diharapkan oleh si pemberi pinjaman ini dari si peminjam Apa sih gitu ya Pak ya yang diharapkan dari si yang meminjamkan uang itu ya Nah selain bunga yang mereka tetapkan kalau dipikir seandainya nggak dibayarkan pun si pemberi pinjam itu nggak akan rugi gitu ya Dan anehnya mereka hanya mencemarkan nama baik si peminjam Nah yang ditanyakan oleh Pak Jafar adalah Apa sebenarnya tujuan dan motif dari pinjaman online tersebut Pak Sehingga menerapkan seperti itu Silahkan Pak Taufik Nah ini memang ini salah satu PR di Indonesia Mbak Oci ya Literasi tingkat literasi keuangan di Indonesia itu sangat Bukan sangat ya Masih cukup rendah lah dibandingkan negara-negara lain mungkin ya Kalau dibandingkan saya Tapi saya kurang tahu juga sih negara-negara gimana Tapi intinya adalah di Indonesia itu masih cukup rendah Nah ini terbukti banyak kasus investasi ya Tadi investasi bodong juga Atau kalaupun yang nggak bodong pun ternyata dalam Seseorang melakukan investasi tersebut juga tidak dengan cara yang bijak lah Untuk khusus untuk satu ini ya Untuk yang pinjaman online Banyak ada pinjaman-pinjaman atau pinjol ya Itu ada yang sudah teregulasi oleh OJK Alias terdaftar ya oleh OJK Ada yang non-OJK Alias masih kalau kita bilang mungkin Ya ilegal atau liar lah gitu Satgas pas pada investasi OJK itu udah sering Setiap bulan mengeluarkan daftar-daftar investasi yang Tidak diregulasi oleh OJK Demikian juga dengan yang pinjaman online Nah kalau ditanya sama Pak Jafar ini ya Apa sebenarnya tujuan dari pinjaman online? Nah sebenarnya Pak tujuannya sih cukup mulia lah ya menurut saya Jadi untuk memberi kesempatan pada orang-orang yang tidak bankable Tidak bankable itu ya orang-orang apa ya Ya pengusaha kecil di pasar mungkin Atau pengusaha UKM yang masih baru mulai berjalan ya Seperti itu Mereka kan gak punya laporan keuangan Gak punya data keuangan yang reliable ya Nah sementara mereka butuh modal Nah salah satunya biasa Salah satunya adalah ini Adanya pinjaman online tersebut Ya Pinjaman online ini juga Yang bagus ya itu juga punya analis-analis yang Benar-benar seperti bank Jadi mereka ngecek juga nih Ini orang di Biasanya di Makanya tidak bankable itu biasanya di daerah-daerah Mbak Oci Tidak dimaksudnya di kota juga ada ya Dilihat seperti apa Kemampuan pembayaran ulangnya Sebenarnya adalah untuk Memberi pinjaman kepada orang-orang tersebut Pak Jafar Tapi Di kemudian hari Di perkembangannya Pinjaman online ini juga Menyasar Orang-orang yang Tanda kutip Tidak menggunakan uangnya untuk usaha Jadi misalnya untuk Hal-hal yang konsumtif Ya Misalnya Beli HP lah Ini ada HP yang lagi Baru rilis banget Ini bisa dilipat-lipat Karena dracor-dracor gitu ya Jadi Bagus banget gitu ya Cuman harganya itu sampai puluhan juta Tapi ya Ya kalau untuk orang yang butuh Saya juga tahu kebutuhannya apa Sehingga harus menggunakan HP tersebut sih Ya silakan aja Dan kalau punya uangnya pun Monggo silakan Tapi kalau sampai harus berhutang Dan Ya ini Menjadi pertanyaan-pertanyaan lagi Apakah benar ini kebutuhan atau keinginan Nah Inilah Pak Jafar yang akhirnya Orang-orang yang Tidak Sebenarnya bukan sasaran dari pinjol ini Akhirnya Meminjam ke Pinjaman online tersebut Dengan bunga yang sangat tinggi Satu hari itu bisa sampai Satu persen ya Mbak Oce coba bayangkan ya Satu hari bunganya Satu persen Satu hari berapa Tiga puluh persen Tiga puluh persen Pak Iya Kalau setahun berapa Tiga puluh Tiga puluh lima hari persen Pak Dan jatuh temponya pun sangat Pendek Ada yang tujuh hari Empat belas hari Satu sampai tiga puluh hari Kasus yang tadi sempat saya Share di mana Di atas tadi ya Yang Itu 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 real Itu teman Teman saya juga minta bantuan ke saya Ya Saya coba atur lah Gimana caranya Supaya Bisa Ngetuntas Namun Memang Untuk pinjol-pinjol ini Memang Bisa dibilang sangat Waduh Ini banget ya Wah udah Kalau mau dibilang keras Kalau mau dibilang gak sopan Kalau mau dibilang seperti itu Ya Contohnya seperti tadi Ini saya bahkan baru Pernah dengar sih ini Berdamping dengan futbol-futbol Saya kebetulan gak Gak tahu Tapi yang jelas teror Seperti telepon Lalu nomor kita di Nomor kontak kita di Hubungi oleh dia Misalnya saya Di HP saya Ada nomor kontak Bapak Oci Saya pinjam online Bapak Oci nanti di HP di Wadrus Tolong sih Taufik Gini Jadi tujuannya Sebenarnya itu Pak Jafar ya Untuk Orang-orang yang Tidak bankable Jadi peer-to-peer lending Langsung ya Tanpa bank Tapi ya Akhirnya Jadi sedih Ada pergeseran di situ Bahkan ada yang mengatakan Bahwa pinjaman online ini Tidak ubahnya seperti Rentenir modern Nah gitu Dulu rentenir Langsung Nah ini via aplikasi Begitu mungkin Pak Jafar Iya Semoga terjawab Pak Jafar ya Mungkin karena Ini sangat mudah juga ya Pak Di aksesnya ya Pak Taufik ya Betul Karena ada yang Dengan hanya menggunakan KTP Ini bisa langsung Bisa tembus nih Pak Dapat 5 juta 10 juta Dapat Jadi mungkin kesimpulannya Lebih berhati-hati ya Pak ya Dalam memberikan KTP juga nih Data pribadi tentunya ya Jangan sampai nanti Tiba-tiba ada Yang nagih gitu ya Pak ya Tantang kita pinjam Sebenarnya Itu jangan sampai terjadi ya Pak Aduh ngeri ya Kalau memang Tentunya gini Berhutang itu Tadi ya Boleh gak sih berhutang Boleh aja berhutang Ya Dan Kalau kita Apalagi kita punya dana darurat Ini untuk berjaga-jaga Kalau Kita tidak bisa Bayar hutang Tapi Sebaiknya harus dipahami bahwa Kalau kita berhutang Itu harus dengan Kesadaran kita bahwa Kita mampu untuk Membayar Melunasi hutang tersebut Kalau kita gak tahu Bagaimana kita melunasinya Lebih baik Jangan berhutang deh Lebih baik Kita cari Tambahan penghasilan Atau kita Hapus Pengeluaran-pengeluaran Yang Ya iket pinggang Mau gak mau Jual aset Seperti itu Pilihannya gitu Oke Baik Tujuannya kembali lagi Untuk hidup lebih tenang Dan Sehat finansial Gitu ya Pak Tafik ya Ya Baik Semoga terjawab Dan Cukup terjawab Pak Jafar ya Sedang jelas Atas penjelasan Pak Tafik Kita lanjut ke Pertanyaan selanjutnya nih Pak Tafik Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Indah Marketing Pertanyaannya ini ada dua Pak Yang pertama adalah Dana hari tua Sebaiknya Diinvestasi dalam bentuk apa Nah pertanyaan kedua Untuk asuransi kesehatan Di masa pensiun Sudah tidak dapat Fasilitas dari kantor Nah sebaiknya bagaimana Apakah Mendaftar sejak sekarang Atau nanti saja Pak Setelah pensiun Silahkan Pak Tafik Ini Salah satu pertanyaan Bagus ini Ini kandidat ini Walaupun Tidak ada terlalu berhubungan Sama dana hari tua ya Tapi oke lah Jadi Eh dana darurat Sorry Nah Dana hari tua Sebaiknya investasi Dalam bentuk apa Bu Indah Sekali lagi Ini pertanyaan yang Selalu ke saya ya Investasi apa yang paling bagus Baguskah saham Baguskah reksadana Kenapa harus emas Kenapa harus Property Nah Semua itu Semua investasi itu bagus Mbak Oci Tidak ada yang Paling bagus Yang ada adalah Investasi yang paling cocok Sama profil kita Profil risiko kita Investasi yang paling kita pahami Yang Yang paling bagus itu adalah Investasi yang paling kita pahami Mekanismenya Prosedurnya Resikonya Jadi kalau Bu Indah ini Paling paham banget Sama Property Ya Tidak ada salahnya Berinvestasi dalam property Tapi tetap ya Berinvestasi Kita juga harus ada Namanya diversifikasi Ya Don't put your eggs In one basket Bu Indah bisa tempatkan Dalam Beberapa Telur Ya Dan di beberapa keranjang Ya Telurnya jangan satu keranjang Bikin keranjang lain Keranjang lain Keranjangnya jangan ditaruh Taruh di satu meja Taruh di meja lain Meja lain gitu Jadi Pisahkan Jadi kalau Bu Indah tanya Sebagai investasi dalam bentuk apa Ini jawabannya Banyak kayak gini Nanti pertanyaan saya balik Bu Indah emang sukanya Investasi apa Bu Indah orangnya seperti apa Kemudian Butuhnya berapa lama lagi Ini juga menentukan Kalau kita Butuhnya itu dalam jangka pendek Mungkin 2 atau 3 tahun lagi Jangan masukin saham Ya Kalau Kalau pun masih Make up juga Saya percaya sama saham Toh ada yang dalam Satu hari bisa naik 25% 50% Ya ada Ya boleh aja Toh itu uang Uang anda juga Jadi saya gak bisa Ngelarang Tapi tetap itu ada Resikonya Saham itu sangat beresiko Ya Volatilitasnya Jadi Kalau Tujuannya dalam Horizon waktu Jangka pendek Gunakanlah investasi Jangka pendek Jangka menengah Pakai jangka menengah Jangka panjang Pakai jangka panjang Ya Jadi Bu Indah Investasi dalam bentuk apa Banyak Bu Indah Profil resiko Seperti apa Pilihlah Bentuk investasi tersebut Ya Jangan lupa Bu Indah harus tahu Kalau Bu Indah Paham saham Silahkan masuk saham Tahunya cuma Saksa dana Ya silahkan masuk Saksa dana Ya Seperti itu Jadi Banyak saya Gak akan jawab Yang paling Sebaiknya dalam bentuk DPLK Kadang orang juga Gak mau ke DPLK Ya Pilih yang lain Juga Seperti itu Kemudian Si kesehatan ya Iya betul Kak Yang kedua Sudah tidak dapat Fasilitas kantor Baiknya bagaimana Apakah Mendaftar sejak sekarang Atau nanti setelah Pensionan Kalau asuransi kesehatan Ini adalah asuransi Yang menurut saya Dasar Dan harus dimiliki Oleh semua orang Dan Sebenarnya Walaupun Kita tidak Mendaftar lagi Seperti Kata Bu Indah ini Kita juga Sudah ikut BPJS kesehatan Mbak Oci Itu kan Wajib ya Untuk semua orang Bekerja Kalau kita sudah tidak kerja Silahkan bayar saja Sendiri Iorannya Misalnya untuk pengusaha Atau orang yang Tidak bekerja Apapun Ya bayar sendiri saja BPJS kesehatan Itu minimal Bu Indah Minimal Kalau Bu Indah Merasa itu Tidak cukup Maka silahkan Beli Asuransi kesehatan lain Daftarnya sejak kapan Sejak sekarang Atau nanti setelah Pension Nah ini ada dua resiko Ada dua pilihan Mau sekarang Badan masih Kuat Sehat Pasti diterima nih Ceritanya gitu ya Kalau nanti Sudah usia Pension 55-56 Mungkin Kurang Nah Pasti ada premi yang lebih Besar disitu Jadi itu trade offnya Daftar sekarang Premi mungkin lebih murah Tapi bisa jadi Tidak terlalu bermanfaat Tapi kita sudah aman Kita sudah daftar Tidak sekarang Atau kita daftarnya nanti Setelah pensiun Tapi dari resiko Tidak diterima malah Ada penyakit Yang lain gitu Seperti itu Tapi jangan khawatir Kita pasti punya BPJS kesehatan Ya baik Terima kasih Pak Taufik Ismail Semoga terjawab Bu Indah Karena memang Kita harus pahami dulu Resikonya ya Pak ya Jadi masing-masing yang kita ambil Pasti ada resikonya Masing-masing Baik Lanjut Pertanyaan dari Anonimus Nah ini mungkin Pertanyaannya terkait Pengalaman ya Atau mungkin pengalaman Hidup seseorang gitu ya Pak ya Mengenai Kalau misalnya Hidupnya saja Sudah darurat gitu Pak Jadi mungkin tidak Bisa menyisikan dana darurat lagi Jadi apa yang harus dilakukan Untuk alokasi dananya Apa mungkin bisa jadi Membuat tambahan penghasilan gitu ya Pak ya Atau yang lainnya Silahkan Pak Taufik Ya ya ini tadi Sudah sempat Terus disinggung sedikit sih memang Kalau hidupnya saja sudah darurat Gimana kita buat dana darurat Apakah harus dipaksakan Alokasi dananya Nah Seperti tadi ya di Piramida Perencanaan Keuangan Memang itu paling dasar Jadi Sebenarnya sebelum dana darurat itu Dasarnya lagi adalah Aros kas Ya cash flow Managementnya seperti apa Ini pengalaman juga ya Begitu cash flow kita itu Defisit Mbak Ocik Kalau kita udah defisit Itu artinya kita kan Harus pakai dana tabungan kita nih Betul Jangan pakai dana lainnya Entah tabungan Entah ngutang dari orang lain Entah dari siapa Itu ya harus ada uang Untuk menutupi Defisit tersebut Kalau selama Defisit ini belum bisa di Apa ya Belum bisa diimbangkan Minimal impas lah Minimal break even Ya Kalau udah break even itu Udah lumayan Karena kalau kita break even Artinya semua pos tadi Udah tertutup Untuk zakat Iya Untuk tabungan Atau investasi Iya Jadi Tabungan atau investasi Ini adalah Sebuah pos Pengeluaran Yang harus kita Kita budgetkan Jadi Kalau Mbak Ocik Jangan Misalnya Nabung atau investasi Dari uang sisa Jadi udah ada penghasilan 10 juta Udah zakat 1 juta Di celan utang 3 juta 4 juta Lalu konsumsi 4 juta 8 juta Maka nanti Baru sisanya Digunakan untuk tabungan Tidak seperti itu Bukan sisa Yang akan kita Tabung Atau investasi Tapi itu sudah Pasuk sejak awal Kita dapat penghasilan Kita tabung Atau investasi Ya Ini pola yang Pola yang Kebanyakan di Indonesia Seperti itu Mbak Ocik Jadi menabung Atau berinvestasi Itu Dari uang sisa Kebanyakan sih Gak ada sisanya Udah Ini Begitu Ini Segala macem Wah Bulan ini Gak ada Gak ada sisa Cuma ada 50 ribu 50 ribu Ditabung Ya Kecil banget Dari penghasilan 10 juta Misalnya Nah sehingga Cashflow ini Menjadi Sangat Penting Jadi Sebelum Pak Anonimus Atau Bu Anonimus Ini Bisa Mengalokasikan Dananya Pastikan Cashflow Management Sudah Sudah Bagus Dulu Kalau ternyata Belum Bagus Ya Seperti tadi Mau gak Mau Ada dua Pilihan Ya Atau tiga Misalnya Pertama adalah Tambah penghasilannya Artinya Anda harus cari penghasilan tambahan Di mana Di luar Apakah mungkin Menambah Kalau lembur dibayar Boleh tambah lemburan Kalau misalnya Jadi reseller online Ya Atau jadi Apapun lah itu Cari penghasilan tambahan Anda punya skill Misalnya Mbak Wajib punya skill Apa Main piano Ngajar piano online Misalnya Atau ada orang yang Pinter Masak Kenapa gak Sekali-sekali coba Buka Buka aja di IG Pemasak Gimsum 50 ribu per orang Udah Dapat uang Jadi Cari penghasilan tambahan Yang kedua adalah Kurangi pengeluaran Nah Kurangi pengeluaran ini Ada dua Jadi Mana yang bisa Dihapus Mana yang bisa dikurangi Ya Pengeluaran apa yang bisa dihapus Misalnya Kalau pandemi sekarang ini Kita gak Perlu lagi beli Mungkin gak perlu lagi Beli baju kerja Atau sepatu kerja Tiap Berapa mungkin 6 bulan sekali Setahun sekali Itu udah Kayaknya saya juga udah lupa Mbak Wajib Kapan saya Beli baju kerja Terakhir Sepatu juga Kayaknya masih Dia Sejak semula Sebelum mulai pandemi Itulah terakhir Beli baju Beli sepatu Beli Apa lagi ya Sabuk Beli celan Yang buat kerja Udah gak pernah lagi Pakainya gini Kaos Jadi sekarang Kemejanya Cuma dipakai sekali Dan karena gak berdebu Jadi mungkin Lebih awet kan Jadi ya Ya itu Itu bisa dihapus Lalu ada yang bisa dikurangi Apa contohnya Seperti Pandemi lagi sekarang nih Biaya Transportasi Pasti berkurang Jauh dong Itu Mungkin mobilnya Mbak Ocik di rumah Juga udah berdebu Jarang dipakai kali Terus motor juga Udah gak pernah dipakai lagi Udah jarang lah Sekali-sekali Tapi mudah-mudahan sih Ya dilemah ya Mudah-mudahan sekarang Udah lebih sering dipakai lah Sekarang Udah mulai aktivitas lagi Nah itu Jadi Tambah penghasilan Kurangi pengeluaran Atau hapus Mana yang Bisa dilakukan Apakah harus Dipaksakan Alokasi dananya Ya Kembali lagi Pak Anonimus Bukan Anonimus Mau gak punya Dana darurat Juga gak apa-apa sih Tapi tentunya itu Dengan sendirinya Ada resiko Tertentu Memang ada Mbak Ocik Orang-orang yang Udah lah Hidup ini Apa ya Mengalir aja lah Mengalir bagai air Ya Kalau nanti Ngalirnya ke Gwad Gimana kan Kita juga gak mau Persiapan tentunya Harus ada Walaupun Itu sedikit Jadi gitu Harus dipaksakan Ya Sebaiknya Kalau saya sih Menyarankan Ya Harus ada Dan ada Iya Betul Pak Karena Kondisi-kondisi yang Tidak diinginkan itu Bisa Saja terjadi Gitu ya Pak Untuk meminimalisir Hal-hal yang Tidak diinginkan Oke Baik Semoga terjawab Bapak Ibu Anonimus Kita lanjut ke Pertanyaan selanjutnya Pertanyaan dari Bapak Bintoro PNGE Terima kasih Insidenya Pak Taufik Adakah Cara Yang setara Selain dana Kes Atau logam mulia Untuk Meng-cover Dana darurat Ada beberapa Asuransi yang menawarkan Potensi keadaan Darurat ini Mohon Sharingnya Pak Apa Kelebihan Dan kekurangannya Bila ada yang bisa Dikover melalui Asuransi Seperti Potensi keadaan Darurat Apa yang bisa Kita alihkan Ke asuransi Silahkan Pak Taufik Wah ini Ini kandidat juga Oke Selanjutnya Pak Taufik Saya pikir Saya jawabnya Kayaknya baru pertama Saya menerima pertanyaan Seperti ini Adakah cara Yang setara Selain dana Kes Atau logam mulia Untuk meng-cover Dana darurat Jadi sebenarnya Pak Bintoro Dana Darurat itu Apa ya Kenapa dia harus Bentuknya Cash Atau setara cash Ya Uang tunai Karena Ini memang Dana yang Harus segera Digunakan Untuk Mencukupi Membayar Menutupi kebutuhan kita Kalau Pak Bintoro Ada kebutuhan Amit-amit tadi Seperti misalnya PHK tadi PHK Pendapatan langsung Habis Mbak Oci Tidak ada lagi Pendapatan Lalu kita mau makan Dari mana Apa kita makan Dari reksadana Apa kita mau makan Dari rumah Investasi kita Ya kan Harus di Konversi dong Ya kan Harus di Comfort dulu Apa yang Paling cepat Untuk memenuhi Kebutuhan tersebut Selain Kas setara kas Kalau perusahaan Mungkin punya piutang Punya AR Ini Kalau pribadi Maka dia harus punya Dana cash Atau logam mulia Kenapa logam mulia Ini bisa jadi Darah darurat Karena dia Liquid Dan nilainya juga Ada Kecenderungan Naik Ya Saya Makanya saya punya Apa itu Gudang emas itu Sebenarnya itu Cuman ini aja Simba Tadi pakai Hanya ini aja Kecilan-kecilan aja Saya kebetulan Penyuka Penyuka Penghubi Logam mulia Karena Selain dia Bermanfaat Tadi untuk Dana darurat Saya juga Memproduktifkan Dengan memperdagangkannya Jadi Dana darurat saya tuh Bisa melawan Inflasi jadinya Gitu Jadi enggak Yang tadi Inflasi yang Keamanan Selain secure Juga dari inflasi Emas ini Lumayan bisa Menutup Ya Jadi Dana apakah Yang setara lain Menurut saya Jadi bukan Setara Kas atau Endakasnya Pak Bindoro Mau pakai Properti untuk Dana darurat Boleh aja Tapi tentu Sudah paham dong Risiko Mengkonversinya Perlu waktu Yang cukup Lama Kecuali Pak Bindoro Memang seorang Apa ya Ahli properti Yang Wah Gampang Mas Tinggal Telepon teman saya Beli-beli Jadi Oh ya Enggak apa-apa Berarti Bapak Lebih paham Mengenai properti Daripada saya Dan bisa Mengkonversinya Dengan cepat Silahkan aja Enggak ada masalah Ya Pilihan ada di Teman-teman semua Nah kalau Beberapa asuransi Mengawarkan potensi Keadaan darurat Ini yang Tadi saya bilang Saya kok Kurang Paham ya Kalau asuransi itu Sebenarnya untuk Proteksi nih Untuk proteksi Dan dia baru bisa Akan Cair Klaimnya Ya kalau memang Terjadi resiko tersebut Contohnya Asuransi Jiwa ya Yang di Proteksi adalah Si jiwa Si income Dari pencari Bafka utama Jadi ya Kalau dibilang Itu bisa Buat dana darurat Ya bisa aja Tapi itu nanti Dana yang akan Digunakan oleh Ahli waris Yang ditinggalkan Seperti itu Jadi memang Asuransi jiwa Ini adalah Untuk Orang Yang punya tanggungan Kalau dia punya tanggungan Anak istri Yang tidak Tidak bekerja Nah Dan asuransi jiwa Ini akan sangat Berguna Bermanfaat ya Bermanfaat Nah Tapi kalau saya Baca pertanyaan Pak Bintoro tadi sih Saya sebenarnya Kurang Saya harus lebih Nanya lagi ya Asuransi apa Kondisinya Seperti apa Asuransi jiwa Atau asuransi Kesehatan Kalau asuransi kesehatan Pasti bisa Kita tidak perlu nih Mengeluarkan Biaya Untuk Mungkin kalau ada Penyakit yang Butuh Kalau dirawat Yang butuh Biaya besar Kita pakai asuransi kesehatan Seperti itu Seperti itu bisa Mungkin itu ya Sudah cukup jelas sih Kalau asuransi kesehatan Pasti Bisa kita alinkan Ke asuransi Jiwa Untuk Para antiwaris Kita nanti Itu Baik Terima kasih banyak Pak Taufik Atas penjelasannya Semoga terjawab Pak Bintoro Mungkin memang ada beberapa program baru Dari asuransi Yang terkini Jadi memang Banyak Pembaruan Dari sistem Asuransi Dan Bisa di Apa ya Bisa mungkin Kalau pertanyaannya Pak Bini Bisa lebih Ini apa ya Ada tektokan ya Pak ya Antara Pak Taufik dan Pak Bini Saya ada Kurang Ini Mungkin Saya takut salah menjawab Tapi kalau Dengan kondisi Asuransi jiwa Itu adalah untuk Kepentingan Alhi waris nantinya Kalau yang tadi Beberapa contoh Adalah asuransi kesehatan Itu Bisa Asuransi properti Juga bisa Mbak Oci Jadi kalau misalnya Pelafon rumah robo Gitu ya Dengan asuransi properti Mungkin bisa Bisa digunakan ya Pak ya Baik Mungkin itu juga Bisa jadi Karena kondisi bencana Gitu ya Pak ya Angin Atau banjir Dan lain sebagainya Oke Baik Pak Taufik Ini masih ada waktu Untuk tanya jawab nih Pak Kita lanjut Tanya jawab Oke Ini Pertanyaannya Dari Pak Tendi HSSE Ini lebih ke pengalaman Pribadi Pak Taufik nih Kira-kira Pengelolaan dana darurat Ini sebaiknya disimpan Dalam bentuk apa Yang paling baik Yang paling aman Gitu ya Pak ya Ya mungkin Rekomendasi Dari Pak Taufik Yang Pak Taufik Lakukan saat ini Silahkan Pak Iya Ya kalau yang saya pakai Saya sharing boleh Tapi sekali lagi Jangan Langsung Ditiru Ditiru Seperti Mentah-mentah Seperti itu Sesuaikan dengan Kondisi keuangannya Pak Tendi Tapi yang jelas Kalau saya Pak Tendi Dana darurat Saya Paling banyak Ada di Logam Mulia Ya Paling banyak Di Logam Mulia Sebagian kecil Ada di Reksadana Pasar Ruang Dan sebagian Kecil lagi Ada di Tabungan Di uang tunai Jadi Kita biasa Kalau Itu Itu kalau saya Tapi kalau saya Bisa sarankan Tiga level Tiga level Tiga jenis ini Memang yang Paling sering Disarankan Terlepas dari pertanyaan Pak Bintoro Tadi ya Mau yang lain Silahkan Tapi Karena Tiga ini yang paling Liquid Uang tunai Di tabungan Logam Mulia Reksadana Pasar Ruang Kalau uang tunai Tadi ya Tinggal di ATM Kita ambil dompet Langsung jadi Tapi gak enaknya adalah Inflasi tadi Kalau di tabungan Tabungan sekarang Bunga cuma 2% Makanya Saya gak terlalu Kalau tabungan Ini lebih Kepada Untuk keamanannya Aja Keamanan Secure dari Kehilangan Bukan dari Inflasi Udah pasti kalah Sama inflasi Kalau tabungan Lalu Kalau di logam Mulia Logam Mulia ini unik Dia Bisa Apa ya Kan pernah ada Ungkapan tuh Emas itu Tidak membuat Anda Tambah kaya Tapi emas Membuat Anda Tetap kaya Karena Dia cenderung Sama dengan Inflasi Kenaikannya Bahkan kalau terakhir Saya coba cek Itu per tahun Bisa 10% Ini Kenaikannya Emas Lebih tinggi Daripada Inflasi Bahkan Walaupun Harganya Sekarang Sedang Relatif Turun Agak Turun Agak turun Dari yang terakhir Kemarin Seperti Itu logam Mulia Kalau reksadana Pasar uang Ini Mungkin Soso Dengan Inflasi Atau bahkan Bisa Melebihi Karena Kita punya Daya tawar Yang cukup tinggi Kalau kita Masuk reksadana Kalau Mbak Uci punya Uang 100 juta Mbak Uci ke bank Mau deposito Paling dikasih Red Wah 100 juta doang Sudah 3% Aja Tapi Kalau lain Kalau 100 juta Itu Mbak Uci Taruh di reksadana Pasar uang Reksadana Pasar uang Ini kan Kumpulan Dari berbagai Investor Ada uang Mbak Uci Ada uang Saya Ada uang Pak Bintoro Uangnya Pak Tendi Sudah bukan 100 juta Lagi Bisa jadi Malah jadi Berapa 50 miliar Nah Kalau kita 50 miliar Maju ke bank Masa Mau kasih 3% Naikin dong Nah Gitu Seperti Itu Artinya Secara Return Lebih tinggi Dan Risiko terhadap Fluktuasinya Lebih kecil Ya Dibandingkan Reksadana Pendapatan Tetap Ataupun Saham Gitu Pak Tendi Jadi Kalau saya Banyakan di Logang Mulia Terus Yang Dua lain Di Uang Tunai Tabungan Sama Reksadana Pasar uang Semoga Ini Memberi Inspirasi Iya Tentunya ya Pak Taufik Mungkin bukan Cuma ke Pak Tendi Aja nih Pak Taufik Ke semua Premier Elmosa Yang tergabung Juga ya Untuk yang Masih Belum Masih Bingung Gitu nih Pak Taufik Sebaiknya Dimana Oke Baik Semoga terjawab ya Pak Tendi Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pertanyaan dari Bapak Deni Geo IT Patra Nusadata Ini Patra Nusadata Salah satu anak perusahaan Elmosa nih Pak Taufik Oke Pertanyaannya adalah Jika suatu hari Kita ingin membuka Suatu usaha Kemudian terkendala Di modal Bagaimana Skema money managementnya Pak Apakah sebaiknya kita pinjam 100% ke bank Atau 50% 50% Terhadap tabungan kita Atau ada presentasi lainnya Selanjutnya Ini harusnya Corporate finance Nanya ini Bukan saya Tapi Pak Pak Deni Ya saya Terus lang Ini gak bisa Dijawab secara langsung Di sini Secara Apa To the point ya Pinjam 100% ke bank Atau 50-50 Namun Kalau konteksnya adalah Dalam hal dana darurat Ya Pak Deni Eh Pak Deni Bahkan dana darurat Itu juga Harus ada di Usaha Jadi usaha pun Juga harus punya dana darurat Mbak Hoci Bukan hanya Orang Ya Dana darurat buat apa Yang lain Untuk Kalau untuk bayar Pinjaman Usaha tersebut ke bank Atau untuk bayar Biaya operasional Pada saat Omset sedang turun Nah Lalu Pak Deni Gimana Apakah pinjam 100% Ke bank Atau 50-50% Kalau pinjam ke bank Apakah Bapak ya Tentunya Pasti kita tanya balik Apakah Pak Deni Udah yakin Bisa bayar Dari hasil usahanya Gitu Kalau belum yakin Bisa bayar Dari hasil usahanya Apakah Pak Deni Punya dana darurat Untuk membayar Utang tersebut Kalau nggak Punya Ya seperti Saya bilang tadi Kita berutang itu Harus sudah punya Persiapan Rencana Bahwa kita akan Mampu membayar Utang kita Jangan lalu Pak Deni Udah pinjam 100% ke bank Terus usahanya Gagal Akhirnya Asetnya Dilikuidasi Untuk bayar Nah Itu kan ada Risiko seperti itu Bahkan Bank juga Nggak mungkin Ngasih 100% Untuk misalnya Pak Deni punya aset Tanahnya misalnya 100 juta Nggak mungkin Dikasih 100 juta Pasti cuma dikasih Mungkin 75 juta 80 juta Akhirnya Malah aset kita Yang hilang Kalau saran saya sih Sebaiknya Pastikan Usaha tersebut Usaha yang akan Pak Deni buat Itu Sudah matang Ininya Bagaimana cara Membayar Cicilan utangnya Dan Lebih baik Mungkin kalau masih Baru Baru Masih baru Awal Dan apalagi Kalau Pak Deni Masih bekerja Pakai uang Kita sendiri Dulu aja Nah Itulah salah satu Gunanya dana-dana Pribadi kita Kalau udah terbentuk Pak Deni udah punya Dana pensiun Dana investasi Dana darurat itu Nggak semuanya juga Apa Harus Ngendon Walaupun Sebaiknya kalau Nggak ada kebutuhan Darurat Nggak usah dipakai Ya Mbak Si Dana-dana Itu nggak bisa dipakai Untuk apa-apa Tapi kalau Pak Deni pengen Buat usaha Ya pakai aja Sedikit aja Gitu Pak Deni Ini jadi Dana-dana Memang tidak boleh Digunakan Gitu ya Pak Penjualan 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 Yang kita lakukan Oke Baik Mungkin Karena waktu yang terbatas Bapak Ibu sekalian Di sini masih banyak sekali Pertanyaannya masuk Namun Memang karena waktu kita yang terbatas Jadi kita sangat membatasi nih Pertanyaannya masuk Dan kita bacakan Untuk dijawab oleh Pak Taufik Mungkin Ini ada beberapa pertanyaan nih Pak Taufik Tapi saya rangkum ya Pak Dari beberapa pertanyaan ini Mengenai mungkin tadi Ada yang menarik Bahwa memang Pak Taufik ini Salah satunya Memilih untuk menyimpan Logam mulia gitu ya Pak ya Dalam Dana daruratnya Nah Ini ada pertanyaan Dari Salah satunya ada pertanyaan Dari Budesi HSSE Pertanyaannya adalah Belakangan ini Ada banyak logam mulia Dalam gramasi yang lebih kecil 5 gram Atau bahkan Banyak sekali saya lihat Yang ukurannya Bulat-bulat itu ya Pak ya Itu kecil Lebih kecil dari 5 gram Nah Apakah produk tersebut Baik untuk digunakan Sebagai investasi Atau logam mulia Yang memang Sudah kita ketahui bersama Gitu Pak Produknya gitu Seperti apa Pak Taufik Dan Satu lagi nih Pak Taufik Ada beberapa pertanyaan juga Tapi saya bacakan saja Jadi Untuk logam mulia ini Lebih aman Yang bentuknya fisik Atau yang bentuknya Virtual juga nih Pak Seperti itu Silahkan Taufik Pengjelasannya Oke Siap Kalau pertanyaan emas Saya suka ini Karena memang Tapi saya Masih terus belajar Masih lagi belajar ya Mbak Oji Iya Pak Jadi nanti Ada Mungkin ada pengusaha emas Kita gak tahu nih Yang lagi ikut juga nih Ngetes doang Jadi gini Bu Desi dan tadi ya Belakangan ada banyak Logam mulia Gramasi lebih kecil Dari 5 gram Bahkan yang saya Punya sekarang itu 0,005 gram Itu dalam satu Apa Kemasan ya Kecil seperti itu Ada Nah kalau ditanya Apakah produk tersebut Baik untuk Digunakan Untuk investasi Atau logam mulia Gramasi kecil Bagus untuk investasi Atau pakai Antam Oke Nah Begini Bu Desi Jadi Apa perbedaan Antara emas Dengan gramasi Yang kecil Dengan gramasi Yang lebih besar Ya Tentunya Selain harganya ya Kalau 10 gram Mungkin berapa sekarang 9 Taruh lah Kalau 5 gram Mungkin jadinya 4,7 Atau 4,8 Kalau 1 gram Mungkin hampir 1 juta Kalau Setengah gram Tentu akan Gimana Gramasi Harga per gram Untuk Logam mulia Dengan gramasi Lebih kecil Itu lebih tinggi Jadi Kalau Nanti Silahkan lihat Di youtube Saya Di gudang Mas Rehan Itu Saya ada beberapa Video yang Membahas Soal ini Gramasi kecil Sama yang Lebih besar Jadi Gramasi Yang lebih Kecil Itu harga Per gramnya Akan Lebih tinggi Daripada Gramasi Yang lebih besar Itu nature Seperti itu Jadi Kalau Mbak Ocik Beli Yang 0,005 Gram tadi Itu per gramnya Mungkin bisa jadi 1,5 1,6 juta Dibandingkan Dengan Yang 1 gram Mungkin 1 juta Lebih mahal Yang Gramasi Kecil Yang Gramasi Besar Kalau Buat Investasi Bagaimana Saya Kembalikan Lagi Ketujuan Bu Desi Beli Logam Mulia Ini Buat Apa Buat Jangka Pendek Menengah Atau Panjang Kalau Buat Tahun Depan Sangat Tidak Saya Sarankan Untuk Gramasi Kecil Karena Spreadnya Itu akan Sangat Besar Spreadnya Kalau Yang Gramasi Kecil Bisa 40% Bisa 30% Bisa 20% Kalau Gramasi Besar Mungkin Antara 8 10 Sekian Itu Lebih Cocok Untuk Budesi Gunakan Berinvestasi Jadi Kalau Pertanyaannya Apakah Gramasi Kecil Atau Besar Saya Cenderung Menyarankan Budesi Kalau Punya Kemampuan Untuk Memilih Gramasi Dengan Yang Besar 5 Gram 10 Gram Belilah Yang 10 Gram Dibandingkan Yang 5 Gram 5 Sama 10 Bagusan Mana Kalau Punya Duit 10 Beli Aja Yang 10 Bu Terus Kalau Dibales Lagi Pertanyaan Saya Tidak Punya Cuma Yang Buat 5 Gram Sudah Sudah 5 Gak 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 Daripada Panjang Apakah Budesi Punya Kemampuan Untuk Menyimpan Uang Kalau Budesi Punya Kemampuan Menabung Kebiasaan Menabung Dalam Uang Tunai 5 Gram Senilai 5 Gram Bulan Depan 5 Gram Lagi Tabung Aja Bu Gak Usah Dibeli 5 Gram Dulu Bulan Depan Aja Beli 10 Kebanyakan Orang Indonesia Jangan Gantung 5 Gram Untuk Yang 1 Gram Susah Gitu Jadilah Makanya Muncul Ini Mas Ukuran Kecil Bagi Brand Ada Di Youtube Saya Mulai 0,05 Aja Itu Harganya Cuma 13 500 Rupiah Bayangin Masa Anda Gak Punya Uang 15 Rupiah Beli Emas Kan Rasanya Gak Masuk Akal Gitu Gak Mungkin Tapi Bisa Aja Ada Orang Orang Yang Untuk Menyisihkan 13 Rupiah Aduh Gimana Ya Gak Bisa Beli Kopi Gak Beli Boba Gitu Seperti Itu Jadi Saya Dikembalikan Ke Masing Pribadi Personal Seperti Apa Kemampuan Dia Menabung Seperti Apa Kalau Memang Hanya Sanggupnya Per Minggu Cuma 50 Ribu Yaudah Beli Yang 50 Ribuan Ada Juga Banyak 0,025 Gram Ada Seperti Itu Tapi Kalau Bapak 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 Punya Kemampuan Membeli Emas Dengan Gram Mas Lebih Besar Apalagi Universitas Silahkan Beli Yang Lebih Besar Itu Lebih Bagus Dan Kalau Bicara Soal Merk Di Indonesia Antam Paling Ikut Kalau Ini Pak Digital Pak Lebih Yang Fisik Atau Yang Digital Dua-duanya Punya Risiko Kalau Mas Fisik Gimana Misalnya Mbak Oji Punya Lima Yang 10 Gram Tapi Tidak Bisa Menyimpannya Saya Takut Ilang Saya Takut Dicuri Orang Misalnya Emas Digital Ini Membawa Satu Apa Ya Solusi Dari Orang Yang Takut Kalau Emas Fisik Dicuri Karena Digital Disimpan Di Sistem Tapi Jangan Lupa Di Sistem Pun Juga Punya Risiko Kalau Developernya Pengembangnya Ini Juga Kabur Atau Terjadi Gagalan Sistem Makanya Kalau Membeli Emas Digital Jangan Sampai Salah Pilih Pilih Yang Perusahaannya Memang Sudah Reputable Ada Beberapa Yang Dari BUMN Mungkin Itu Lebih Tanda Kutip Lebih Aman Daripada Yang Swasta Salah Satu Kelebihan Emas Digital Juga Harganya Tidak Ada Onkos Cetak Kalau Mbak Oci Lihat Di Tabungan Digital Programnya Mungkin Sekarang Hanya 850 Mungkin Sekitar Sekarang Tapi Kalau Beli Program Fisik Harganya Sudah 900 Lebih Tinggi Ya Pak Ada Biaya Cetak Kalau Yang Digital Bisa Dicetak Bisa Nanti Tapi Harus Bayar Lagi Ada Omas Cetak Tapi Kan Kita Belinya Lebih Hemat 850 Belinya Bisa Setengah Gram Belinya Bisa 10.000 Rupiah Belinya Bisa 50.000 Rupiah Sama Seperti Mas Fisik Yang Kecil Ladi Ya Itu Jadi Masing-masing Punya Karakter Stik Sendiri Silahkan Baca Di Ebook Saya Di Mentorkeuangan Dotcom Itu Ada Disitu Penjelasannya Dan Apa Jadi Silahkan Dipilih Jadi Kalau Saya Ini Cerita Pribadi Lagi Dishering Ya Silahkan Pak Saya Kadang Beli Digital Dulu Ya Secara Digital Itu Untuk Khusus Yang Uang Kecil Misalnya 10.000 5.000 Ini Sebelum Ada Mas Fisik Yang Ini Sekarang Saya Beli Nanti Kalau Sudah 1 gram 5 gram Dan Menurut Saya Perhitungannya Sudah Sudah Profit Itu Baru Saya Jual lagi Lalu Belikan Fisik Karena Saya Lebih Saya Orangnya Lebih Prefer Lebih Nyaman Saya Pegang Fisik Kebetulan Jadi Kalau Sudah Punya Fisik Saya Taruh Di SDB Kemudian Jadi Digital Ini Hanya Sebagai Instrumen Saya Untuk Mengumpulkan Mengumpulkan Tapi Jangan lupa Ada Juga Orang Yang Paham Fisik Ada Dua pendapat Ada Yang Fisik Tidak Boleh Ada Yang Fisik Ada Yang Fisik Mas Fisik Ukuran Kecil Menjadi Solusi Silahkan Beli Kalau Sudah Sampai 1 gram 5 gram Bisa Ditukar Mas Langsung It's free Jadi Memang Perinvestasi Sebenarnya Mudah Ya Pak Karena Bisa Dilakukan Dari Kecil 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 13 ribu Tadi Lebih murah Dari Boba Lebih murah Mana-mana 13 ribu Menarik Banget Tafik Materinya Mungkin Memang Sangat Berkaitan Dengan Apa Yang Perlil Masa Lakukan Bapak Ibu Lakukan Dan Alami Tentunya Dan Memang Banyak Sekali Pak Tafik Hal-hal Yang Mungkin Jadi Contoh Oh Oke Berarti Rekomendasi Pak Tafik Sangat Salah Satu Acuan Pak Jangan Langsung Plak Plak Ditiru Silahkan Kalau Mau Diskusi Lain Di IG Di Youtube Nanti Saya Bikin Videonya Luar Biasa Pak Mungkin Tadi Perbedaannya Kalau Mungkin Kalau Kita Simpan Emas By Fisik Ataupun Non Fisik Di Suatu Tempat Memang Ada Tambahan Biaya Biasanya Ya Pak Biaya Administrasi Atau Biaya Kalau 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 Fisik Di SDB Itu Ada Biaya Sewanya Tapi Kalau Digital Ada Yang Ada Biaya Ada Yang Tidak Ada Silahkan Dicarik Do Your Own Research Itu Sangat Penting Jadi Jangan Selalu Mengandalkan Apa Kata Orang Apa Kata Mentor Keuangan Langsung Ditiru Jangan Do Your Own Research Dulu Nanti Kalau Ada Pertanyaan Apapun Silahkan Ditanya Lagi Didiskusikan Karena Ya Tadi Kalau Saya Orangnya Cenderung Lebih Nyaman Memegang Fisik Daripada Digital Sehingga Tapi Apalalu Saya Digital Tidak Mau Tidak 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 Sesuai Profil Resiko Masing Oke Baik Pak Taufik Menarik Banget Pak Dan Disini Masih Banyak Sekali Sebenarnya Pertanyaannya Masuk Iya Ini Banyak Sekali Tapi Mohon Maaf Ya Bapak Ibu Karena Memang Waktu Yang Terbatas Jadi Kita Batasi Pertanyaannya Dan Tentunya Mungkin Bisa Semoga Apa Yang Dipaparkan Oleh Pak Taufik Tadi Sudah Menjawab Pertanyaan Bapak Ibu Yang Memang Belum Sempat Menjawab Belum Sempat Dijawab Oleh Pak Taufik Dan Mohon Maaf Karena Kami Belum Bisa Mengakomodir Saya Terima Kasih Atas Partisipasinya Dalam Tanya Jawab Lanjut Mungkin Ini Hal Yang Ditunggu Oleh Bapak Ibu Yaitu Ada 10 Soal Kuis Mentimeter Yang Sudah Pak Taufik Buatkan Untuk Bapak Ibu Ikuti Link Saya Sudah Share Kolom Q&A Oke Ya Bapak Ibu Sekalian Bisa Akses www.menti.com Dan Masukkan Kodenya Di 15 52 526 Atau Bisa Juga Klik link Yang Sudah Kami Share Ini Hadiahnya Apa Ini Hadiahnya Saldo Elektronik Bisa Juga Buat Beli Logam Mulia Mungkin Nilainya Kecil Tapi Apa Itu Logam Mulia Ukuran Kecil Itu Juga Buat Kalau Saya Buat Mengajarkan Anak Anak Menabung Menabung Sejak Dini Apa Ya Keles Setiap Minggu Jadi Koleksinya Koleksi Logam Mulia Anak Anak Kota Taufik Ini Ini Pesertanya Banyak Iya Pesertanya Sudah 60 60-an Ya Pak Masih Bergerak Angkanya Semangat Ikut Semangat Ikut Kuis Pak Dan Mungkin Sebagai Informasi Juga Bapak Ibu Jangan Lupa Mengisi Daftar Hadir Yang Sudah Kami Share Melalui Kolom Q&A Dan Tentunya Pastikan Nomor Indukaryawan Yang dimasukkan Sudah sesuai Dan tepat Agar Dapat Dimasukkan Kedalam Apa Namanya Jam Pembelajaran Tentunya Ya Masuk Learning Hours Juga Ya Tentunya Pak Taufik Oke Sudah Oke Seratusan Ya Makin Bertambah Dan Sebagai Informasi Bapak Ibu Karena Memang Kita Mengandalkan Koneksi Internet Jadi Nanti Pada Saat Mengikuti Kuis Bapak Ibu Bisa Fokus Terhadap Layar PC Atau Gadget Masing Masing Karena Biasanya Suka Ada Delay Dari Tampilan Yang kami Tampilkan Dengan Layar Tampilan Kuis Di PC Dan Gadget Bapak Ibu Oke Kita Siap-siap Mulai Quiznya Saya Hitung Hundur Kita Hitung Hundur Pak Taufik 5 4 3 2 1 Oke Kita Mulai Dana 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 Darurat Dihitung Berdasarkan Dari Penghasilan Bulanan Penghasilan Tahunan Pengeluaran Bulanan Atau Pengeluaran Tahunan Silahkan Kita jawabannya Tepat Isinya Sudah Dikeluarin Semua Iya Times Oh Iya Masih Banyak Penghasilan Iya Masih Banyak Penghasilan Oke Kita lanjut Ke pertanyaan Selanjutnya Semoga Banyak Benernya Dibanding Banyak Yang Bener Dari Soal Pertama Mungkin Masih Pemanasan Yang Yang Bukan Kriteria Instrumen Dana Darurat Adalah Yang Bukan Kriteria Instrumen Dana Darurat Liquid Aman Mudah Diakses Atau Return Rate Tinggi Iya Ini Gak boleh Salah Waduh Ternyata Masih ada Salah Yang Bener Adalah Return Rate Tinggi Karena Disini Yang Bukan Lanjut Ke pertanyaan Ketiga Yang Bukan Contoh Penggunaan Dana Darurat Adalah Beli Action Figure PHK Mobil Rusak Atau Pelafon Rumah Robo Nah Yang Mana Ini Pengalaman Pribadi Juga Ini Sepertinya Pak Masih Ada Yang Jawab PHK Mobil Rusak Edisi Terbatas Tidak Ada Lagi Ini Sudah Ini Melengkapi Koleksi Bisa Jadi Alasan Lanjut Ke pertanyaan Keempat Yang Bukan Instrumen Dana Darurat Yang Disarankan Adalah Emas Property Reksa Dana Pasar Uang Atau Tabungan Yang Bukan Instrumen Dana Darurat Yang Disarankan Hati-hati Bapak Ibu Hati-hati Tergelincir Oke Yang Benar Adalah Property 83 Orang Menjawab Benar Lanjut Ke pertanyaan Selanjutnya Yang Salah Tadi Berarti Ahli Property Oh Iya Betul Dia Tidak I Sudah Melihat Investasi Sebelum Memiliki Dana Darurat Gak Masalah Sasti Aman Taruh Di Kripto Aja Jangan Dong Kili Yang Mana Ini Hati-hati Mungkin Yang Pilih Taruh Di Kripto Aja Ya Kalau Belum Punya Dana Darurat Sebaiknya Dana Darurat Di Utapkan Apa Ya Lanjut Pertanyaan Selanjutnya Instrumen Yang Disarankan Untuk Dana Darurat Adalah Emas Aset Kripto Property Dan Saham Ini Kebalikan Yang Dari Iya Betul Pak Ini Yang Disarankan Banyak Ini Lagi Aset Kripto Iya Betul Pak Karena Banyak Sekali Memang Cash Nya Pak Ya Tadi Modal Nikah Ya Pak Sangat Bahaya Jadi Pasangannya Mundur Pak Oke Ini Yang Benar Adalah Mas 114 Orang Menjawab Benar Lanjut Kepertanyaan Selanjutnya 按 Pud Tadi Sampai 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 Terima kasih. Bisa diterima gak nih? Iya Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi tetap yang benar adalah bisa benerin klapon rumah ya. Karena ingat dana darurat digunakan untuk hal yang sebenarnya tidak kita inginkan. Perlu di bold, underline, italic juga nih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dana darurat termasuk kelas aset. Kelas aset yang mana nih? Personal, liquid, investasi, atau tak bergerak? Ini kayaknya sedikit tadi pembahasan. Tapi ada. Semoga banyak yang benar nih Pak. Nah. Berarti biarpun sedikit tapi memang ini ya Pak ya. Terus selalu teringat nih Pak. Sehingga 67 orang menjawab benar ya. Liquid yang benar. Oke, lanjut ke pertanyaan. Keterakhir ya Bapak Ibu. Tempatan terakhir siap-siap. Jika tidak pernah digunakan selama setahun, dana darurat bisa digunakan untuk liburan, ganti HP, dibelikan saham Elsa, atau tidak boleh digunakan. Nah bisa jadi nih. Apalagi Althusa suka bagi-bagi dividen ya. Oke, yang mana nih yang benar? Nah, tidak boleh digunakan. Ini mungkin banyak sekali godaan ya di soal nomor 10. Tapi ternyata masih tetap banyak yang berpegang teguh nih Pak. Tidak boleh digunakan. Simpen. Oke, iya betul Pak. Simpen, ditaruh aja. Kita lanjut. Siapakah pemenang dalam quiz serian session kali ini? Pits. Pudu. Pudu. Ya, yang benar adalah JJN dengan skor 9193. Kedua, Grandi 877. Empat poin dan pencinta rupiah 8762. Ini pencinta rupiah sepertinya investinya dalam bentuk tunai ataupun di bank ya. Baik, selamat kepada para pemenang dan kepada yang belum beruntung tetap nanti bisa dicoba dalam quiz serian session selanjutnya tentunya ya. Jangan berkecil hati. Oke, baik saya ucapkan terima kasih sekali atas partisipasi dan antusiasnya dalam mengikuti quiz. Kita sebelumnya. Oke, baik nih Pak Taufik. Mungkin langsung kita umumkan aja ya Pak ya. Untuk pemenang pertanyaan terbaik tadi, kalau saya rangkum dari respon Pak Taufik dalam menjawab soal tadi ada dua. Yang pertama adalah Bu Indah Marketing yang mendapatkan satu buku. Dan yang kedua adalah Bapak Bintoro dari PMGE yang mendapatkan buku. Selamat kepada Bu Indah dan Pak Bintoro. Nanti mungkin kepada Bu Indah dan Pak Bintoro alamatnya dapat menghubungi kami selaku panitia. Oke, baik selamat kepada para pemenang. Dan sebelum kita menutup seri session pada kesempatan kali ini, saya ingin kembali lagi mengundang Pak Taufik Ismail untuk meminta, meminta, bukan meminta nih Pak, mungkin memberi, mengajukan, closing statement nih Pak. Untuk materi yang Bapak telah sampaikan. Silahkan Pak Taufik. Closing statement. Nggak siap saya ini. Jadi gini, dana darurat seperti tadi ya, di piramida perencanaan keuangan itu dana darurat itu ada di level 1 atau dasar. Tapi sebelum kita mulai mengumpulkan dana darurat, teman-teman harus pastikan dulu cash flow manajemennya sudah bagus. Minimal sudah break even atau impas. Kalau surplus ada punya disposable income, itu jauh lebih bagus. Tapi sebaiknya teman-teman harus bisa melakukan yang namanya cash flow yang sehat dalam hal ini tidak defisit minimal berimbang atau kalau bisa surplus. Bagaimana caranya? Jangan lupa lakukan budgeting dan juga selalu catat apa saja jumlah pengeluaran yang teman-teman lakukan setiap harinya. Bayar parkir, tol, ya, ngasih tips, makan, minum, jajan dimanapun, catat. Nah, lalu dianalisa pengeluaran bulanannya mana yang paling besar dan itu bisa dikurangi atau bisa dihapus. Dengan cara tersebut, cash flow teman-teman akan lebih sehat sehingga bisa mulai mengumpulkan dana daruratnya. Jadi tadi beberapa pertanyaan ada yang ngomong bagaimana kalau hidup saja masih darurat, kembali lagi ke awal bagaimana dengan pola hidup kita. Dan jangan lupa bahwa segalanya ini memang di dunia ini memang perlu uang sih ya, Mbak Oce, ya, tapi uang itu bukan segalanya. Tentunya, kalau bisa, teman-teman juga harus punya pola mindset yang bisa mengerti bahwa uang ini sebenarnya hanya tulus, emas tadi itu hanya tulus, reksadanya itu hanya tulus. Jadi, setiap bagiannya teman-teman memiliki pola pengeluaran yang tidak ingin sesuatu yang materi. Jadi, banyak hal-hal lain di luar materi tersebut. Itu juga harus. Jadi, jangan lupa pupuk dana daruratnya sebelum mulai berinvestasi, supaya kalau nanti kita tiba-tiba investasinya turun, teman-teman masih punya pegangan. Jangan sampai seperti itu, nanti materinya bisa dibaca lagi. Siap, Pak Taufik Ismail, terima kasih banyak atas pengaparan materinya. Memang untuk berinvestasi bisa dimulai dari dini, dan jika kita memupuk investasi dari sekarang, kita nanti akan lebih banyak panennya ya tentunya ya. Kita akan bisa panen dan akan meraih finansial yang sehat, dan tentunya hidup yang lebih tenang. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Taufik Ismail atas pengaparan materinya. Ini materi yang mungkin sangat bermanfaat tentunya, dan menarik banget, karena memang di sini banyak sekali pertanyaan yang belum sempat terjawab, tapi kita harus sudah akhir ini, Pak. Terima kasih banyak atas ilmu, pengetahuan, dan informasi yang telah diberikan, Pak Taufik. Semoga dapat bermanfaat, dan sukses selalu untuk Pak Taufik Ismail. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran manajemen PT LNUSA TBK, jajaran manajemen anak perusahaan LNUSA, serta Bapak Ibu, dan perwira LNUSA yang sudah menyaksikan sharing session pada kesempatan kali ini. Dan sebagai informasi tambahan, Bapak jangan lupa mengisi presensi yang telah kami share dalam kolom Q&A, agar menambah jam pembelajaran Bapak Ibu tentunya. Oke, itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, dan jangan lupa saksikan sharing session selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Oci semua, mohon maaf kalau ada salah kapan. Terima kasih banyak Pak Taufik. Baik, izin live, izin live. Terima kasih. Terima kasih.